Pesangan Lambertus Jitmau dan Pahimah Iskandar yang baru dilantik di Manukwari 22 Agustus lalu menggelar Pesta Rakyat di lapangan hoki Kota Sorong Jumat sore. Ratusan masyarakat Kota Sorong berbondong-bondong mendatangi lapangan hoki sejak pukul 1 siang. Rencananya Pesta Rakyat akan digelar pada pukul 2 waktu Indonesia Timur, namun diundur hingga pukul 4 waktu Indonesia Timur. Pesangan Lambertus Jitmau dan Pahimah Iskandar bersama Sekda Kota dan sejumlah SKPD nampak hadir dalam Pesta Rakyat ini. Acara untuk masyarakat Sorong ini terbilang mendadak. Undangan secara terbuka kepada masyarakat hanya dilakukan lewat media sosial Facebook. Masyarakat Kota Sorong nampak kurang antusias dengan acara ini, berbeda saat masa kampanye jelang Pilkada Februari lalu. Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau dalam sambutannya meminta partisipasi semua lapisan masyarakat Kota Sorong untuk menjalankan pembangunan yang telah dijanjikannya bersama wakil wali kota saat kampanye. Lambertus Jitmau sempat menyinggung proyek proklamasi Pantai Lido seluas 25 hektare. Menurutnya proyek ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang menjadi ikon Kota Sorong. Bapak dan Ibu melihat wilayah barat, laut begitu lepas, laut yang begitu luas, saya reklamasikan 25 hektare untuk dijadikan daratan. Itu akan bakal menjadi ikon untuk Kota Sorong. Bukan memang saya lanjutkan 3 hari dari 5 tahun yang disampaikan atau ditetapkan oleh amanat undang-undang. Jadi wali kota, jadi kepala daerah, jadi pemimpin, bukan jarak bulan, tetapi Tuhan utus. Untuk memeriakan acara pesta rakyat ini, kelompok suling tambur dari Kelurahan Klasaman menunjukkan kebolehannya di depan tamu undangan. Band legendaris Indonesia asal tanah Papua yaitu grup band Black Brothers. Masyarakat sempat menunggu Black Brothers hampir setengah jam. Black Brothers yang dibawa dengan bis warna biru langsung dikawal menuju panggung. Black Brothers menampilkan sejumlah lagu hits mereka, termasuk lagu-lagu yang menggunakan bahasa Papua. Masyarakat Kota Sorong yang menyaksikan pesta rakyat ini nampak tertibur dengan penampilan Dula Yunus CS. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan.